3.301. Tadi, semua perhatiannya tertuju pada Devil Eye Water Lily. Tapi karena lebih dari 100 mayat naga hitam telah dilemparkan ke dalam tanah hitam, jumlah energi kehidupan yang mereka keluarkan sangat luar biasa. Oleh karena itu, meskipun lili air mata iblis tumbuh sangat lambat, pohon surgawi yayasan kayu menunjukkan beberapa pertumbuhan gila. Saat ini, tingginya 3.000 mil dan tebal beberapa mil. Juga, kulit pohon mereka sekarang dalam pola seperti sisik. Dia kemudian memotong cabang kecil setebal ibu jari dan menemukan bahwa pedang tulang pun tidak dapat memotongnya dengan mudah. Kekerasan cabang tunggal ini sudah tidak ada bedanya dengan item harta karun. Kejutan terbesar adalah setiap pohon sekarang memiliki 99 kuncup bunga. Itu menandakan bahwa mereka telah matang dan dapat berbuah. Namun, dikatakan bahwa Wood Foundation Divine Trees membutuhkan waktu 3.000 tahun untuk berbunga dan 3.000 tahun untuk berbuah. Apalagi buahnya baru mulai matang setelah 3.000 tahun lagi. Secara keseluruhan, dibutuhkan waktu 9.000 tahun dari saat ia berbunga hingga buahnya dapat dikonsumsi. Itulah yang membuat Wood Foundation Divine Trees begitu berharga. Adik magang senior guru surga Yun yang telah mendapatkan salah satu dari buah-buahan itu. Buah tunggal itu kemudian bergabung dengan energi kayunya dan membuatnya membangkitkan garis keturunan primalnya. Ada juga empat biji di lubang buah itu. Dia telah mengkonsumsi satu sambil menyimpan tiga dari mereka. Dan ketika Long Chen meminta satu, dia bersedia memberinya satu, tetapi hanya satu. Bisa dilihat betapa berharganya buah ini. Long Chen senang melihat bunga-bunga itu. Selama dia terus memberikan aliran mayat yang stabil ke ruang kekacauan utama, dia akan bisa mendapatkan buah surgawi fondasi kayu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, dia bahkan berpikir untuk kembali ke Philae Dragon Domain dan membersihkan semua Philae Dragon Valley. Jika semua naga jahat di sana dihilangkan, itu seharusnya cukup untuk buah surgawi fondasi kayu menjadi matang. Faktanya, bahkan biji polong dari Devil Eye Water Lilys bisa mencapai kematangan. Sayangnya, Devil Eye Water Lily berbeda dari bentuk kehidupan lainnya. Dia tidak bisa mencabut akarnya dan mentransplantasikannya untuk menumbuhkan lebih banyak. Jika dia menginginkan lebih banyak dari mereka, dia harus bergantung pada benih mereka. Untuk saat ini, dia tidak bisa kembali ke Philae Dragon Domain. Devil Eye Water Lily itu telah mengarahkan pandangannya padanya. Selama dia kembali, dia pasti akan ditemukan. Selain itu, dia memiliki firasat buruk tentang Philae Dragon Domain, jadi dia dengan senang hati meninggalkannya. Sebelum maju ke setidaknya alam Divine Lord, dia tidak berani menghadapi orang yang menakutkan itu lagi. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya berpikir tentang Liu Ruyan. Rasan Daeng Willow adalah kaisar sebenarnya dari Rasan Daeng, dan posisinya bahkan di atas Devil Eye Water Lily. Dia tidak tahu kemampuan surgawi yang menakutkan seperti apa yang akan dibangkitkan Liu Ruyan saat kembali ke tanah Rasan Daeng Willow. Dia juga tidak tahu apakah wanita sedingin es dan pendendam ini ingin membalas dendam padanya. Bisa dikatakan bahwa dia pernah mengalami teror dari Devil Eye Water Lily. Hanya bisa bertahan kali ini murni berkat keberuntungan. Dia seharusnya tidak terlalu panas di masa depan. Setelah menghabiskan semua mayatnya, yang tersisa hanyalah ratusan kulit, mata, dan inti naga. Mata naga juga digunakan untuk memurnikan pil menara Valet, jadi Longchen membiarkannya di sisi Huolinger mengering untuk masa depan. Inti bisa dijual. Mereka adalah harta yang tak ternilai. Adapun kulitnya, dia merasakan sakit kepala ketika sampai pada mereka. Tak satu pun dari mereka yang lengkap. Mereka penuh lubang karena Devil Eye Water Lily. Jika mereka tidak rusak, maka kulit ini dapat diubah menjadi armor, dan bahkan item harta karun pun akan kesulitan meninggalkan satu tanda pun pada mereka. Tetapi dengan begitu banyak lubang, nilainya turun tajam. Namun, dia juga tidak mau membiarkan mereka terserap oleh tanah hitam. Jadi, dia memilih untuk menyimpannya untuk saat ini dan mendiskusikannya dengan Zheng Wenlong nanti. Pikirannya kemudian keluar dari ruang kekacauan utama. Suara cahaya membangunkan Bai Shishi yang duduk di sampingnya. Dia membuka matanya yang indah dan tersenyum. Apa? Sudahkah Anda mendapat untung? Senyummu sangat buruk. Longchen adalah seseorang yang emosinya tertulis di wajahnya. Suasana hatinya sangat baik dengan transplantasi Davili Water Lily dan pembungaan Wood Foundation Divine Trees. Bahkan Bai Shishi bisa melihat kegembiraannya. Orang ini tampak hampir menari dengan gembira, yang membuat Bai Shishi hampir terkikik. Sering kali Longchen seperti anak besar. Apakah senyumku begitu buruk? Kau akan tersenyum lebih buruk lagi sebentar lagi. Longchen meraih tangan Bai Shishi. Dia segera memerah dan dengan gugup berkata. Jangan main-main. Tidak baik terlihat seperti ini. Bai Xiaoli, Qin Feng, Qiyu, dan Su Zixiong berada di luar menjaga mereka. Jika mereka melihat ke dalam, dia akan sangat malu. Dengan Longchen memegang tangannya, dia merasakan kegugupan yang tak terlukiskan. Tapi dia dengan cepat bahkan tidak bisa berpikir untuk gugup karena Longchen telah meletakkan benih emas di tangannya. Benih itu masih memiliki sedikit darah, dan itu adalah milik Longchen. Ketika dia menyentuh benih ini, seolah-olah ada jutaan duri di atasnya, dan jarinya berdarah. Di ruang kekacauan utama, benih ini masih menjadi anak yang patuh. Tapi begitu dia berada di luar, dia memamerkan taringnya. Energi logamnya yang menakutkan sangat merusak. Longchen buru-buru memasukkannya ke tangan Bai Shishi. Anehnya, itu segera berubah dari binatang buas menjadi kelinci lucu di tangannya. Itu benar-benar memiliki kedekatan dengannya. Ini, ini, merasakan energi logam yang berdenyut di dalamnya, Bai Shishi hampir melompat. Dia menutup mulutnya, tidak bisa mempercayai matanya. Benih kecil ini mengandung energi yang tak ada habisnya. Selain itu, itu adalah bentuk energi logam paling murni. Dia hanya bisa menyerapnya. Ini adalah salah satu dari lima benih, dan itu sangat cocok untukmu. Seraplah dan Anda akan menjadi ahli terkuat di antara kami. Ah, biarkan aku minta maaf. Saya mungkin tidak memiliki rasa hormat yang cukup untuk Anda sebelumnya. Itu benar-benar kasar. Saya harap Anda akan menjaga saya di masa depan, kata Longchen, membungkuk dengan sungguh-sungguh. Bai Shishi tertawa. Dia menatap benih emas di tangannya dengan gembira. Kamu memberiku pedang emas, dan sekarang bahkan benih ini, aku, Bai Shishi agak malu. Tanpa bantuanmu, tidak mungkin aku bisa mendapatkan biji polong. Aku bahkan akan kehilangan nyawaku. Kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu sopan santun seperti itu, kata Longchen. Mendengar itu, Bai Shishi memerah. Di telinganya, kata-kata itu memiliki lapisan makna lain. Namun, Longchen tidak memperhatikan perubahan emosi Bai Shishi. Dia hanya memikirkan bagaimana basis kultivasi Bai Shishi akan melambung dengan teratai dan pil empat puncak ini. Energi logamnya akan tumbuh lebih kuat, dan dia bahkan memiliki pedang emas. Sekarang, bahkan Longchen akan menjauh darinya dalam perkelahian. Tiba-tiba, suara teredam datang dari dalam tubuh Longchen. Auranya tiba-tiba naik, ki, darah, esensi, jiwa, tendon, tulang, dan setiap atribut lainnya melonjak dalam kekuatannya. Bahkan tanpa memikirkannya, Longchen telah maju ke tingkat surga ketiga dari alam empat puncak. Bahkan Bai Shishi melompat saat itu terjadi. Kemajuan Longchen muncul entah dari mana. Jadi jika saya ingin mencerna energi obat lebih cepat, saya harus lebih banyak bertarung. Dengan mendorong potensi saya, energi obat akan cepat habis. Mata Longchen cerah. Dia baru saja memasuki heaven stage kedua ketika mereka memasuki domain Philly Dragon. Itu baru beberapa hari, tetapi dia telah mencapai heaven stage ketiga. Itu pasti terkait dengan pertarungannya dengan Devil Eye Water Lily. Oleh karena itu, dia langsung melihat jalur kultifasi baru untuknya. Seperti yang diharapkan, seni tubuh hegemon sembilan bintang diciptakan untuk pertempuran. Dengan ini, dia bisa maju dengan cepat. Maka wilayahnya tidak akan terlempar terlalu jauh di belakang orang lain. Longchen, bukankah kita harus kembali ke akademi dan melaporkan temuan kita? Tanya Bai Shishi. Lelucon macam apa itu? Sekarang kami telah keluar. Jika kami tidak mengambil keuntungan dan melakukan sesuatu yang besar, bagaimana mungkin kami memiliki wajah untuk kembali? Ayo, kakak akan membawamu berkeliling dunia. Tawa Longchen. 3.302. Mereka sudah tahu bahwa kami mengunjungi Philly Dragon Domain. Kami telah terpapar. Saat ini, saya merasa kita harus kembali dan melaporkan sesuatu, kata Bai Shishi ragu-ragu. Longchen tertawa dan menatapnya. Ditatap seperti ini, dia memerah dan dengan marah berkata. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah kamu tahu mengapa akademi memberikan misi ini kepadaku dan bukan kamu? Tanya Longchen. Kurasa karena kamu sangat luar biasa, kata Bai Shishi dengan dingin. Sial, kamu benar-benar menjadi bermusuhan lebih cepat dari membalik halaman buku. Kamu marah begitu saja, tanya Longchen sambil tertawa. Bagaimana saya marah, kata Bai Shishi, berbalik. Untungnya, Longchen memiliki banyak wanita di sampingnya dan sudah lama terbiasa dengan hal seperti itu. Dia berkata, ketika para jenderal berada di luar, perintah raja tidak dapat menjangkau mereka. Kita bukan lagi anak-anak yang perlu membicarakan segala sesuatu dengan ayah dan ibu kita. Setiap orang memiliki gaya mereka sendiri dalam menangani sesuatu. Karena akademi menyerahkan masalah ini kepadaku, aku tidak perlu mendiskusikan rencanaku dengan mereka. Lebih jauh lagi, jika akademi benar-benar memiliki metode, apakah mereka membutuhkan saya, seorang murid kecil empat puncak? Jadi sebaiknya kau dengarkan aku saja. Dari dunia fana hingga dunia abadi, saya telah mengalami semua jenis bahaya. Saya telah melihat skema yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Anda mengikuti saya, tidak perlu membawa otak Anda. Tenang saja. Lihatlah mereka berempat, mereka tidak khawatir sama sekali. Bukankah mereka sangat bahagia? Jangan katakan bahwa saya tidak memperingatkan Anda. Hef. Pergilah berbohong pada beberapa hantu. Aku tidak akan mempercayaimu. Bai Shishi memelototi Long Chen sebagai tanggapan atas kalimat terakhirnya. Dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Long Chen memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada dia. Dia menegurnya dengan bijaksana yang dia bisa, jadi dia berterima kasih untuk ini. Dia juga tahu bahwa bukan tempatnya untuk menanyakan hal-hal tertentu. Tapi dia suka tahu apa yang terjadi dan memiliki rasa kendali. Dia tidak suka berlari ke depan dalam kegelapan. Long Chen sudah bersikap dingin padanya karena masalah ini. Sekarang dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Tingkat teguran ini pasti sangat bijaksana. Oleh karena itu, Bai Shishi akhirnya menerima ini dan tidak lagi bertanya padanya. Long Chen menghela nafas lega. Gadis ini benar-benar keras kepala, dan itu membuatnya sedikit pusing. Bai Shishi selalu memiliki lingkaran cahaya yang mengikutinya. Dia selalu keras kepala, jadi mengubah bagian dari karakternya adalah hal yang mustahil. Memintanya untuk mundur selangkah adalah satu-satunya yang bisa dia minta agar mereka bisa bekerja sama dengan damai. Long Chen, jangan pergi hari ini. Beri aku satu hari, kata Bai Shishi tiba-tiba. Apa? Mengapa? Tanya Long Chen. Jika aku meminta waktu, maka beri aku waktu. Jika Anda tidak akan mengizinkan saya untuk bertanya apapun, apakah Anda juga tidak akan membiarkan saya dengan sengaja? Bai Shishi tersenyum. Baik, Long Chen terdiam. Ini murni balas dendam. Bai Shishi langsung masuk ke kultifasi meditasi, jadi Long Chen tanpa daya menjaganya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selama ini. Kemudian pada siang hari, Su Zixiong menangkap beberapa hewan liar dan memanggangnya untuk semua orang. Su Zixiong agak bodoh tapi masuk akal. Dia tahu bahwa dia adalah yang terlemah dari semua orang di sini, jadi dia selalu mengambil inisiatif dalam menangani urusan kecil, terkadang sampai pada titik di mana Qin Feng dan yang lainnya merasa malu. Qin Feng memberitahunya bahwa mereka semua bersaudara dan dia tidak perlu bertindak seperti ini, tetapi Su Zixiong masih melanjutkan. Saat Long Chen makan bersama semua orang, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di antara mereka semua, dia memiliki basis kultifasi terendah. Qi Yu berada di heaven state kelima. Qin Feng dan Su Zixiong berada di heaven state keempat. Ada pun Bai Xiaoli, yang tahu caranya, tetapi meskipun tidak pernah melihatnya berkultifasi, dia berada di level yang sama dengan Qi Yu. Di antara mereka semua, Bai Shishi adalah yang memiliki basis kultifasi tertinggi. Dia telah mencapai heaven state ke-6. Long Chen hanya bisa menghela nafas saat itu. Kecepatan kultifasi seni tubuh Hegemon 9 bintang benar-benar lambat. Boom! Saat itu, pilar cahaya emas meletus dan lapisan emas tampak muncul di segala hal. Aura yang kuat mengguncang tanah. Alam empat puncak tahap akhir. Bai Shishi benar-benar menggunakan setengah hari untuk maju ke ranah empat puncak tahap akhir. Cahaya kemasan terus bersinar dari tubuhnya dengan terobosannya. Benih logam Devi Lai Water Lily itu benar-benar menakutkan. Bai Shishi baru saja maju ketika kami keluar dan dia bahkan belum menstabilkan alamnya. Tapi sekarang dia langsung maju ke heaven state ke-7. Long Chen Iri Sebagai ahli energi logam, Bai Shishi diberkati oleh langit dan bumi. Dia telah menyerap energi dari biji lili untuk berkultifasi dengan sangat cepat sehingga meninggalkan semua orang dalam debu. Sekarang dia berada di tahap akhir, energi metalnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Selama dia berhati-hati, hampir tidak mungkin baginya untuk mengendalikan pedang emas tanpa menderita serangan balik. Pada saat ini, cahaya kemasan perlahan ditarik kembali dan aura eksplosifnya juga stabil. Dia telah terbiasa dengan dunia barunya. Harus diketahui bahwa untuk para ahli biasa, membuat aura mereka stabil setelah maju mungkin memakan waktu 10-15 hari. Untuk maju ke tahap akhir, mereka mungkin membutuhkan satu bulan penuh untuk menstabilkan basis kultifasi mereka. Tapi Bai Shishi telah selesai hanya dalam beberapa saat. Ketika Bai Shishi membuka matanya, tanda emas berkedip di masing-masing matanya. Sebentar lagi, tanda itu menghilang dan auranya kembali normal. Luar biasa! Long Chen Iri Auranya terkandung ke titik di mana itu persis sama seperti sebelumnya. Kontrolnya sangat kuat, dan dia bahkan tidak perlu waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan barunya. Dia sudah mengendalikan kekuatannya, yang baru saja tumbuh secara eksplosif. Itu hampir di luar hukum dunia kultifasi. Baru sekarang Long Chen mengerti mengapa Bai Shishi menginginkan satu hari untuknya. Jadi begitu dia mendapatkan benih elemen logam, dia tahu bahwa maju ke tahap akhir tidak akan menjadi masalah baginya. Mungkin jika dia tidak takut alamnya menjadi tidak stabil, dia akan langsung menyerap lebih banyak energi dari benih dan memajukan tiga alam sampai ke alam Divine Lord. Energi di dalam benih adalah energi logam paling murni dan tidak mengandung efek samping. Itu jutaan kali lebih baik daripada Four Pig Pills. Itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Mata Bai Shishi mengungkapkan kegembiraannya. Maju dengan bantuan biji lili hanya menyebabkan fondasinya tumbuh lebih kokoh. Sekarang, dia merasa lebih dekat dengan semua energi logam dunia, dan dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Dengan Bai Shishi telah maju ke tahap akhir, kepercayaan diri Long Chen meningkat. Dia kemudian membawa mereka kembali ke prefektur Yuhua dan menemukan kantor pusat perusahaan perdagangan Huayun di sana. Dia meninggalkan inti dan kulit naga untuk ditangani Zheng Wenlong. Bisnis Zheng Wenlong harus tumbuh ke tingkat tertentu sebelum dia diberi otoritas yang lebih besar. Long Chen juga membutuhkan dia untuk memiliki otoritas lebih untuk membantunya menemukan lebih banyak harta. Setelah berurusan dengan masalah itu dan mengobrol sedikit untuk kesopanan, Long Chen bertanya kepada pengurus cabang ini. Apakah ada hal menyenangkan yang terjadi di domain terdekat? Kamu benar-benar bertanya. Baru kemarin, di domain pelangi surgawi tetangga, manifestasi pelangi surgawi muncul. Dikatakan sebagai tanda bahwa api pelangi surgawi hampir muncul. Pakar dari semua domain terdekat telah mendengarnya dan bergegas ke sana, kata pengurus. Api pelangi surgawi yang menempati peringkat ke-9 di peringkat api surgawi. Jantung Long Chen mulai berdebar kencang. 3.303. Api pelangi surgawi menduduki peringkat ke-9 di peringkat api surgawi. Itu memiliki pancaran surgawi yang mengandung semua warna pelangi dan mampu melelehkan segala sesuatu. Legenda mengatakan bahwa mulai 80 juta tahun yang lalu, domain pelangi surgawi mulai melahirkan api pelangi surgawi, menyebabkan nama domain berubah menjadi domain pelangi surgawi. Ada catatan bahwa api pelangi surgawi telah muncul sebanyak 7 kali sepanjang sejarah. Jika kali ini benar-benar keluar, maka itu berarti nyala api keluar dengan sempurna setiap 10 juta tahun sekali. Itu berbeda dari nyala api lainnya di peringkat api surgawi. Semua sembilan api surgawi teratas lahir dari surga dan bumi. Mereka adalah entitas spiritual yang mengandung ribuan keberuntungan karma. Ketika mereka lahir, mereka akan menemukan tuan mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat menemukan seseorang yang memiliki takdir bersama mereka, mereka hanya akan berkultivasi sendiri. Domain pelangi surgawi pernah menghasilkan seorang jenius yang menakutkan yang dikenal sebagai peri pelangi surgawi. Legenda mengatakan bahwa dia adalah eksistensi yang dihasilkan dari api pelangi surgawi yang berkultivasi sendiri dan menjadi dewasa. Dia lahir di domain pelangi surgawi, tinggal di domain pelangi surgawi, dan menghabiskan seumur hidup melindungi domain pelangi surgawi. Ketika dunia abadi menghadapi pertempuran yang mengerikan, peri pelangi surgawi mati untuk melindungi domain pelangi surgawi. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas pengorbanannya, orang-orang membangun patung dirinya. Semua orang di wilayah pelangi surgawi, baik atau buruk, harus bersujud dalam pemujaan terhadap patung ini. Tempat di mana patung peri pelangi surgawi berada adalah zona terlarang. Siapapun yang menunjukkan sedikit rasa tidak hormat padanya di zona itu akan diburu oleh seluruh domain pelangi surgawi. Baru kemarin, patung peri pelangi surgawi menyala. Menurut catatan kuno, itu adalah firasat kelahiran api pelangi surgawi yang baru. Beberapa percaya bahwa setiap kali api pelangi surgawi muncul, itu adalah reinkarnasi dari peri pelangi surgawi. Dengan demikian, semua domain pelangi surgawi menjadi sangat hidup. Dikatakan bahwa api pelangi surgawi akan memilih seorang master bukan berdasarkan kekuatan mereka tetapi seseorang dengan potensi tak terbatas yang memiliki hati yang lurus. Itu akan memilih anak muda yang baik untuk menemani sepanjang hidup. Di masa lalu, api pelangi surgawi selalu memilih murid empat puncak. Semua yang terpilih menjadi penguasa di masa depan, sosok yang mengguncang zamannya. Semua jenius empat puncak memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa api pelangi surgawi. Dengan demikian, ada banyak jenius empat puncak bergegas ke domain pelangi surgawi ketika mereka mendengar berita itu. Longchen juga tergerak, ini adalah sesuatu yang memungkinkannya untuk terbang dalam sekejap jika dia bisa mendapatkannya. Pada saat Longchen dan yang lainnya berangkat, sudah ada banyak kapal terbang indah yang melesat melewati mereka dalam ras abis-habisan menuju domain pelangi surgawi. Beberapa orang bahkan dibawa oleh binatang iblis yang menakutkan. Beberapa pergi sejauh kencing di depan Longchen dan kapal terbang yang lain, membuat marah Bai Xiaole. Ini adalah provokasi yang jelas. Tikus, jika kuda naga iblisku tidak terbunuh, aku akan memastikannya memakan milikmu. Jika saya tidak membuat anda kencing di celana, saya tidak akan bermarga Bai, kutub Bai Xiaole. Dia telah menguasai naga iblis. Dia awalnya sangat senang memiliki tunggangan yang mencolok, tapi kemudian dibunuh oleh Devil Eye Water Lily, membuatnya kesal. Sekarang orang-orang ini memamerkan tunggangan binatang iblis Immortal King mereka dengan mencolok, giginya sakit karena seberapa keras dia mengepalkan mereka. Semua tunggangan ini dibuat secara artifisial, jadi mereka sudah lama kehilangan sifat iblisnya. Selain untuk menakut-nakuti orang lain, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Jika naga iblis ada di sini, binatang buas ini bahkan tidak berani bergerak. Mereka dengan patuh akan membiarkan diri mereka dikonsumsi. Satu demi satu kapal terbang melesat di udara. Perahu terbang longchen seperti lembu yang lambat jika dibandingkan. Melihat Bai Xiaole menatapnya, Bai Shishi berkata, Jangan lihat aku, kapal terbang saya dibeli dari Akademi dengan uang saya sendiri. Juga, kereta perang emas tidak dapat digunakan di luar domain gelombang surgawi. Bukannya kamu tidak tahu kekikiran Akademi. Selain itu, bukankah seseorang tertentu adalah dekan Akademi Cakrawala Tinggi? Mengapa dia tidak memiliki kapal terbang khusus sendiri? Bai Shishi menoleh ke longchen. Dia terdiam. Mengapa masalah ini harus dia tangani? Akademi milik keluarga Bai mereka. Mereka menolak untuk memberikan apapun kepadanya secara gratis, jadi bagaimana mereka bisa memintanya? Loki, Loki. Seseorang harus rendah hati. Longchen hanya bisa mengeluarkan alasan seperti itu. Hal utama adalah bahwa meskipun dia ingin menjadi orang penting, kekuatan finansialnya tidak mengizinkannya. Kapal terbang yang digunakan orang-orang itu adalah kapal terbang terbaik dari sekte mereka. Beberapa secara khusus dibuat untuk menghadapi master sekte mereka, jadi benar-benar tidak ada bandingannya. Semua murid ini memiliki ahli yang kuat yang menemani mereka. Terus terang, mengabaikan apakah mereka akan mendapatkan api pelangi surgawi atau tidak, mereka harus menjunjung tinggi wajah sekte tersebut. Dengan keluar, mereka mewakili sekte mereka. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, maka mereka setidaknya harus bertindak seolah-olah mereka memiliki kekuatan. Bos, apakah orang akan berpikir kita mudah diganggu dan mencoba berkelahi dengan kita? Tanya Su Zixiong. Saya harap, Long Chen mengangkat bahu. Akan lebih baik jika seseorang mencoba merampok mereka. Itu setara dengan mengirimi mereka hadiah. Dia secara alami tidak akan menolak itu. Itu angan-angan. Kapal terbang kami sangat buruk sehingga mereka bahkan tidak tertarik untuk merampok kami. Qin Feng tersenyum pahit. Kapal terbang Bai Shishi adalah kapal terbang paling biasa yang dijual di Akademi. Penampilannya hanya rata-rata dari awal, namun setelah mengalami perjalanan ini, rusak parah. Itu bahkan dibawa di mulut naga hitam. Bahkan tanpa menggigit, hanya air liur naga hitam yang sangat korosif. Karenanya, kapal terbang itu tertutup karat dan noda. Jika mereka keluar dengan perahu terbang seperti itu, orang bodoh mana yang ingin merampok mereka? Mereka mungkin takut siapapun yang ada di dalam adalah hantu yang malang dan akan menggigit mereka. Jadi, meski ada beberapa gerakan yang menghina mereka, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Apa yang disebut prinsip orang bertelanjang kaki tidak takut pada orang yang memakai sepatu, ditunjukkan dengan cukup jelas di sini. Xiaole, jangan merasa buruk. Apa kau tidak punya telur naga? Kami telah mempercayakan mereka ke perusahaan perdagangan Huayun untuk dikirim ke Akademi. Akademi pasti akan mengatur orang-orang khusus untuk menginkubasi mereka. Begitu mereka menetas, Bistamir akan membantu Anda membesarkan mereka. Selama Anda punya cukup uang, mereka bisa tumbuh dengan sangat cepat, hibur Longchen. Namun, Bai Xiaole masih menatap dengan marah saat kapal terbang dan tunggangan orang lain melewati mereka. Tapi ini pemandangan yang sangat besar di sini. Tanpa sesuatu untuk dipamerkan, saya masih merasa tidak bahagia, kata Bai Xiaole. Longchen menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar pamer yang sama seperti Guo Ran. Yang berbeda adalah Bai Xiaole sering dipukuli oleh ayahnya, sampai merasa minder. Dia perlu memamerkan kecemerlangannya sendiri dan menikmati tatapan orang lain padanya, menggunakan keterkejutan dan kekaguman mereka untuk menemukan rasa percaya dirinya sendiri. Jika Bai Xiaole bertemu Guo Ran, keduanya pasti akan seperti lebah yang menemukan nektar. Mereka akan langsung menjadi saudara yang baik. Setelah terbang melalui beberapa formasi teleportasi yang dipisahkan oleh wilayah, mereka mencapai domain pelangi surgawi. Dan begitu mereka memasuki domain ini, Longchen jelas merasa bahwa hukum nyala domain ini jauh lebih kuat daripada domain lain. Dia tiba-tiba punya pikiran. Jika dia melepaskan teratai api pemusnahan dunia di sini, efek menakutkan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Berhenti di sana. Saat mereka memasuki domain pelangi surgawi, sekelompok menghentikan mereka. Kami telah bertemu dengan pemungut tol. Longchen tersenyum menghina. 3.304. Boss Long, kami salah. Jika kami tahu Anda akan datang, kami tidak akan berani menyinggung Anda bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami. Lebih dari 10 Divine Lord berlutut di tanah, dan pemimpin mereka menangis dengan sedihnya. Para Divine Lord itu telah mencoba merampok mereka. Tapi setelah pemukulan cepat dari Qin Feng, Qiyu, dan Su Zixiong, mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Juga, ketika mereka melihat Longchen turun dari kapal terbang, jiwa mereka hampir lari dari tubuh mereka ketakutan. Rasanya seperti melihat Raja Yamah. Mereka langsung berteriak, menangis. Yang mereka inginkan hanyalah agar Longchen tidak membunuh mereka. Bai Shishi terkejut dengan reaksi ini. Apakah ketenaran Longchen begitu hebat? Itu bahkan telah mencapai domain pelangi surgawi. Bahkan Longchen terkejut. Ekspresi ketakutan mereka sepertinya tidak palsu. Apakah kamu takut padaku? Tanya Longchen. Tidak, tidak takut, pemujaan. Ya, kami sangat memujamu. Setiap hari, kami bermimpi. Setiap malam kami menangis untuk mengikutimu. Berhenti. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang sebenarnya, saya akan memenggal kepala Anda, kata Longchen dengan dingin. Orang ini memperlakukannya seperti anak berusia tiga tahun. Omong kosong macam apa ini? Itu praktis merupakan penghinaan terhadap kecerdasannya. Kami benar-benar mengagumimu. Praktis semua orang di domain terdekat tahu namamu, kata orang itu dengan tergesa-gesa. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Tanya Longchen. Di Istana Yuhua, kamu membunuh jenius surgawi teratas mereka, Jiang Baihe. Dia adalah benih hantu dunia bawah yang menakutkan. Berita tentang ini telah menyebar jauh dan luas. Bai Shishi dan yang lainnya menganggup ketika mendengar jawaban ini. Jadi itu karena masalah benih hantu dunia bawah. Itu bisa dimengerti. Implikasi dari benih hantu dunia bawah sangat besar. Akan lebih baik jika kabar tentang itu menyebar sejauh mungkin. Akibatnya, nama Longchen juga akan menyebar. Tapi langsung ke intinya. Kenapa kamu takut padaku? Tanya Longchen. Ekspresinya tidak berubah. Karena ketakutan, orang itu akhirnya mengatakan alasannya, dan itu membuat ekspresi Bai Shishi dan yang lainnya berubah. Niat membunuh yang mengamuk kemudian meledak dari mereka semua. Ketika Jiang Baihe dibunuh oleh Longchen dan berita tentang benih hantu dunia bawah menyebar, sebuah rumor juga menyebar bersamanya. Itu adalah bahwa Longchen kemungkinan besar adalah benih hantu dunia bawah lainnya. Dikatakan bahwa benih hantu dunia bawah individu mandiri dan dapat membunuh satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika Longchen pergi ke Istana Yuhua, dia segera menyebabkan pertengkaran dengan Jiang Baihe. Niatnya sudah jelas sejak awal, jadi orang mau tidak mau mempertanyakan motifnya. Sebagai hasil dari desas-desus ini, banyak orang yang mencurigainya sebagai benih hantu dunia bawah juga. Rumor ini sudah lama menyebar kejalanan. Tapi selama ini, Longchen berada di Ville Dragon Domain, ruang yang agak terisolasi. Jadi, dia belum mendengar desas-desus ini. Berita ini membuat Su Sik Siong mengutuk. Apakah para idiot ini punya omong kosong, bukannya otak. Mereka akan percaya omong kosong seperti itu. Hanya siapa yang melukai bos. Aku akan membunuh mereka. Qin Feng mengatupkan giginya. Itu pasti Jiang Weizong. Dia tidak mau membiarkan kejeniusan surgawi keluarga Jiangnya mati di tangan bos. Karena dia sendiri tidak berani mencari bos untuk membalas dendam, dia menyebarkan rumor ini. Akademi Cakrawala Tinggi menentang Dewa Brahma, jadi siapapun yang berafiliasi dengan Dewa Brahma akan secara otomatis mempercayai rumor ini dan mendorongnya. Selama orang mulai mengarahkan senjatanya ke bos, saat bos melakukan serangan balik, itu akan berubah menjadi pertumpahan darah. Kemudian banyak orang akan mengatakan bahwa dia adalah benih hantu dunia bawah yang membunuh orang-orang di dunia abadi. Melalui ini, apa yang salah akan menjadi benar, kata Kiyu dengan muram. Kiyu mengenal Jiang Weizong lebih baik dari yang lain. Dia sangat picik dan keras kepala. Hal semacam ini pasti sejalan dengan gayanya. Mereka semua telah melihat kebencian dan dendam di matanya ketika mereka pergi. Kalau begitu, bukankah Longchen akan menjadi target semua orang? Tanya Bai Sishi, firasat buruk muncul di hatinya. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya sekarang berbondong-bondong ke domain pelangi surgawi. Pakar teratas dari domain terdekat semuanya ada di sini. Karena para ahli yang sombong ini seperti banteng yang kepanasan, terlalu mudah bagi mereka untuk mulai berkelahi satu sama lain. Jika Longchen muncul, itu pasti akan menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang akan menantang Longchen dengan kedok kebenaran. Dengan temperamen Longchen, mungkinkah dia memanjakan mereka? Longchen pasti akan membantai orang-orang bodoh itu, tapi itu hanya akan melompat ke dalam perangkap mereka. Memikirkan itu, Bai Sishi menggigil. Ini adalah rencana jahat tanpa penangkal. Jiang Weizong benar-benar jahat. Tidak, jangan menyebutnya sebagai target semua orang. Wajar jika bos Longchen menjadi titik fokus kemanapun dia pergi. Saya sangat menikmati perasaan itu. Saya melewati dunia fana begitu saja. Saya tidak takut mati. Jika mereka ingin datang, maka biarkan mereka datang. Prinsip-prinsip dunia abadi tidak dilahirkan melalui pembicaraan, tetapi melalui pembunuhan. Setelah saya membunuh mereka sampai mereka takut, maka apa yang saya katakan akan menjadi apa yang benar. Tidak ada yang bisa membalas. Longchen juga sangat marah di dalam. Tapi karena ini sudah terjadi, marah saja tidak ada gunanya. Longchen tidak takut dengan skema apapun. Skema jahat ini, yang mengubahnya menjadi target banyak orang, benar-benar membuat niat bertarungnya meningkat. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri, karena tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh pedangnya. Jika ada yang seperti itu, maka dia akan menggunakan dua pedang. Bos Long, kami sangat percaya padamu. Bagaimana Anda bisa menjadi benih hantu dunia bawah? Akademi tertua di dunia, Akademi Cakrawala Tinggi, tidak mungkin salah menilai Anda, terutama mengingat ketenaran Anda. Ini benar-benar mustahil. Kami pasti akan bergabung dengan teman-teman kami untuk membantu Anda memperbaiki nama Anda. Orang-orang yang merusak namamu benar-benar tidak bermoral, teriak pemimpin bandit itu. Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh, menepuk dadanya. Keinginannya yang kuat untuk hidup terlihat jelas saat ini. Bai Sishi menatap orang itu. Dia tidak terlihat menjadi orang baik. Jika orang yang begitu galak dan tidak menyenangkan membantu bersaksi untuk Long Chen, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya. Orang-orang ini adalah kultifator pengembara. Fenomena di domain pelangi surgawi telah menarik banyak orang, dan mereka juga datang untuk memanfaatkannya. Tentu saja, kapal terbang yang megah atau tunggangan yang megah terlalu menakutkan bagi mereka untuk didekati. Namun, kapal terbang Bai Sishi sudah tua dan rusak, jadi mereka mengincarnya. Tapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Yama. Mereka semua ingin menangis dan menyalahkan nasib buruk mereka. Sama seperti mereka berpikir bahwa mereka akhirnya akan memiliki daging untuk dimakan, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan mempertahankan hidup mereka. Bos, istana Yuhua pasti akan datang kali ini. Jika kita bertemu Jiang Weizong, mari kita potong kepalanya, bunuh ayamnya untuk memperingatkan monyet-monyet itu, kata Bai Xiaolei dengan penuh kebencian. Semua orang dalam kelompok merasa bahwa Bai Xiaolei saat ini bukan lagi Bai Xiaolei yang dulu yang takut pada setiap hal kecil. Dia akhirnya memiliki sedikit rasa seorang pria. Badut menari seperti itu tidak membutuhkan perhatian kita. Jika dia bertemu denganku, maka dia hanya bisa menyalahkan nasibnya sendiri karena begitu pendek. Jika tidak, maka saya tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk mencarinya. Sekarang kita telah datang ke domain pelangi surgawi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan kepada orang-orang di domain pelangi surgawi siapa sebenarnya bos Long San itu. Long Chen memandangi orang-orang yang berlutut di tanah. Bawa aku ke blood kill hall di domain pelangi surgawimu. Jika Anda menebus kesalahan Anda dengan ini, saya tidak akan menghukum Anda untuk masalah ini. 3.305 Domain pelangi surgawi memiliki 19 prefektur, tetapi hanya 13 yang benar-benar ada sekarang. Enam lainnya telah berubah menjadi tanah kematian. Dikatakan bahwa daerah tersebut telah tenggelam karena pertempuran zaman kuno. Tao Surgawi berada dalam kekacauan di lokasi tersebut. Apakah itu manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya, mereka tidak dapat bertahan hidup di lingkungan itu. Ada pun apa yang disebut 100 domain dan ribuan prefektur dunia abadi, jumlahnya juga dibatasi oleh pengekangan ini. Mempertimbangkan betapa luasnya 9 langit dan 10 daratan, ada banyak bidang bintang. Tetapi hanya sekitar 100 domain dan 1000 prefektur yang dapat dihuni. Inti dari api pelangi surgawi adalah prefektur peri abadi. Itu juga yang terbesar dari prefektur. Bahkan sebelum mereka memasukinya, mereka bisa melihat pelangi di langit. Itu adalah cahaya surgawi dari patung Heavenly Rainbow Fiery. Pengorbanan peri pelangi surgawi adalah sesuatu yang disyukuri oleh semua orang, sehingga banyak orang datang untuk menyembah patungnya. Meskipun itu hanya satu patung surgawi, mayoritas energi iman domain pelangi surgawi terkonsentrasi di dalamnya. Cahaya pelangi ini juga disebut cahaya iman, simbol dari keadaan berkembang domain pelangi surgawi. Adapun inti dari peri prefektur abadi, itu ditutupi dengan cahaya pelangi. Ini adalah tempat yang sakral. Tidak ada yang bisa menggunakan seni bela diri di tempat ini, juga tidak diizinkan untuk menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun untuk peri pelangi surgawi. Cahaya suci ini memiliki banyak sekte yang dibangun di sekitarnya. Tapi tidak ada yang diizinkan membangun sekte di dalam cahaya suci itu. Ki abadi berputar di sekitar pegunungan di sekitar cahaya, dan sebuah istana raksasa dibangun di puncak pegunungan ini. Tempat itu adalah markas Bloodkill Hall di Heavenly Rainbow Domain. Bagian luarnya diselimuti cahaya surgawi. Itu adalah formasi besarnya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam hutan lebat di sekitar area ini. Bahkan ada ruang bawah tanah. Ini adalah tempat bagi murid baru untuk mempraktikkan teknik penyembunyian aura mereka. Tiba-tiba, cahaya kemasan meledak di sekitar istana ini. Pedang emas menebas dari langit, mengiris formasi. Tepat di belakangnya ada teratai api. Itu dengan cepat tumbuh di udara dan dilemparkan ke dalam lubang di penghalang yang dibuat oleh pedang emas. Boom! Teratai meledak saat bersentuhan dengan istana, melepaskan gelombang api yang menghancurkan. Seluruh ruang ini menjadi lautan api. Serangan musuh. Teriakan kaget terdengar. Namun, banyak murid bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat suara sebelum dibakar. Pakar empat puncak berteriak tetapi tidak mampu memadamkan api di tubuh mereka. Hanya dalam waktu beberapa nafas, mereka sudah mati. Hanya mereka yang bersembunyi di dalam istana, yang setidaknya telah mencapai alam Divine Lord, yang hampir tidak dapat bertahan. Bos Long San telah datang. Murid En Puda, keluar dan hadapi kematianmu, teriak Long Chen. Pedang tulang menebas di dalam api, menghantam patung En Puda di depan istana. Long Chen memotong kepalanya. Dengan hancurnya patung itu, tiruan En Puda tidak bisa turun. Tanpa kesengsaraan surgawi, tidak peduli seberapa sombongnya Long Chen, dia tidak berani melawan En Puda secara langsung. Jadi dia pertama kali menghancurkan patungnya. Long Chen memastikan untuk mengambil kepalanya juga. Berdiri di leher En Puda, dia mengabaikan istana. Penghujat dewa pembunuh, mati. Pakar Blood Kill Hall sangat marah ketika mereka melihat Long Chen. Mengabaikan api di sekitar mereka, mereka menyerangnya. Setelah itu, istana berguncang dan tiga Immortal King terbang keluar. Ketiga orang itu baru saja muncul ketika seberkas cahaya kemasan melintas. Cahaya pedang menghancurkan mereka bertiga. Bagus. Itu adalah Bai Sishi. Serangannya luar biasa, dan bahkan Immortal Kings tidak bisa menahan pedangnya. Setelah maju ke tahap akhir alam empat puncak dan telah menyerap energi logam dari teratai air mata iblis, energi logam Bai Sishi telah mengalami transformasi besar. Dia hampir tidak mampu mengendalikan kekuatan pedang emas tanpa mengalami serangan balik. Pedang emas ini berasal dari kapal hantu. Asal usulnya tidak jelas, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan itu, Bai Sishi dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Baru saja, serangannya begitu kuat bahkan Longchen pun kagum. Bai Sishi saat ini benar-benar menakutkan. Bai Sishi telah membunuh tiga Immortal King dengan satu serangan. Akibatnya, para ahli lain dari Bloodkill Hall menjadi tercengang. Sama seperti mereka ragu apakah mereka harus lari atau tidak, ruang berputar dan Bai Xiaolim muncul di belakang mereka bersama orang lain. Tertangkap lengah, para Divine Lord itu dengan cepat runtuh. Lari, tidak perlu pengorbanan yang tidak berarti. Dewa pembunuh yang agung pasti akan menghukum para pendosa ini. Orang-orang mulai berbalik dan lari. Longchen, tunggu saja. Anda telah menghujat dewa pembunuh. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Bahkan saat mereka mengutuk, para ahli Bloodkill Hall melarikan diri untuk hidup mereka. Qin Feng dan yang lainnya mengejar mereka, memilih para ahli untuk dibunuh. Tetapi beberapa kentang goreng kecil berhasil melarikan diri. Jika aku tahu mereka selemah ini, aku tidak akan membutuhkan bantuan Xiaole. Saya akan langsung menyerang mereka. Bai Sishi perlahan menyingkirkan pedangnya. Dia merasa serangan kuatnya telah mendarat di atas kapas. Immortal King dari Bloodkill Hall itu lebih lemah dari yang dia duga. Bai Xiaole telah menggunakan kekuatan spasialnya untuk menyembunyikannya di dalam kehampaan, hanya agar dia bisa melancarkan serangan mematikan. Tetapi sebagai hasilnya, para Immortal King itu tidak berhasil melawan sama sekali. Rasanya seperti pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Jika aku tahu kamu begitu kuat, aku tidak akan memenggal kepala En Puda. Aku akan membiarkanmu membunuhnya. Longchen mengangkat bahu sedikit tak berdaya. Alasan Longchen segera menghancurkan patung itu sebagian untuk mencegah klon En Puda turun. Alasan lainnya adalah karena para ahli Bloodkill Hall mengandalkan energi keyakinan di dalam patung untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat itu, kekuatan tempur mereka akan meningkat dalam jumlah yang mengejutkan. Jika mereka benar-benar didorong ke titik tidak bisa kembali dan bersedia mengambil konsekuensi serius, Immortal King di tingkat mortal bahkan dapat melepaskan kekuatan tingkat roh untuk sementara. Dalam skenario terburuk, bahkan akan ada Immortal King tingkat roh di sini. Jika keberadaan seperti itu juga didorong oleh kekuatan patung dewa, Longchen dan yang lainnya akan kesulitan melawan mereka. Setelah pertempuran dengan Devil Eye Water Lily, Longchen tidak ingin ceroboh lagi. Akibatnya, dia akhirnya terlalu melebih-lebihkan kekuatan Bloodkill Hall di sini. Assassins of the Bloodkill Hall hanya bisa melepaskan kekuatan mereka dalam serangan diam-diam. Dalam pertarungan langsung, trik mereka tidak ada artinya. Qin Feng acuh tak acuh menyeka darah segar dari senjatanya, tampaknya ingin terus berjuang. Bagaimanapun, seorang pembunuh adalah seorang pembunuh. Mereka selalu mempersiapkan diri sebelum menyerang. Jadi, bagi seseorang untuk menyerang mereka, mereka dilemparkan ke dalam kekacauan. Itu benar-benar berbeda dari pembunuh tak kenal takut yang dibayangkan orang. Tanpa perlindungan formasi besar, lautan api menyebabkan istana runtuh. Lokasi yang dulu berkembang ini menjadi reruntuhan. Bos San Perkasa, Seperti yang aku katakan, sosok sepertimu, pahlawan yang berdiri di puncak semua pahlawan, tidak mungkin menjadi benih hantu dunia bawah. Tanpa diduga, orang-orang yang dia bawa untuk memimpin jalan belum melarikan diri. Mereka benar-benar berlari kembali, menyanyikan pujiannya. Yang benar adalah bahwa orang-orang ini ketakutan saat memimpin jalan. Jika Blood Kill Hall mengetahui bahwa mereka telah memimpin Long Chen ke sini, mereka pasti akan dieksekusi. Tetapi jika mereka tidak membawa Long Chen ke sini, mereka malah akan mati. Jadi mereka hanya bisa datang. Melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya sebenarnya sangat kuat sehingga mereka langsung menghancurkan Blood Kill Hall, orang-orang ini langsung berlari kembali untuk menyedot. Pakar Blood Kill Hall telah meninggal, jadi mengapa tidak melihat apakah mereka bisa mengeruk beberapa keuntungan? Tidak buruk, Anda punya nyali. Baik, saya akan menyerahkan perbendaharaan Blood Kill Hall kepada Anda untuk mencarinya. Tetapi Anda juga harus menyelesaikan misi untuk saya. Ambil kepala ini dan temukan tempat untuk menggunakannya sebagai lubang kotoran. Suruh orang mengisinya dengan kotoran mereka. Kemudian Anda dapat menyembunyikan identitas Anda dan lari ke domain lain, menjalani kehidupan tanpa beban. Long Chen melemparkan kepala Enpuda ke arah mereka. Orang-orang itu senang. Mereka awalnya berpikir untuk meninggalkan domain pelangi surgawi setelah mengeruk beberapa keuntungan dari Long Chen, tetapi dia sebenarnya memberi mereka semua rampasan dari pertempuran ini. Mereka belum pernah mendapatkan keuntungan sebesar itu sebelumnya. Setelah menyerahkan kepala kepada mereka, Long Chen langsung pergi. Orang-orang itu buru-buru melewati perbendaharaan dan kemudian lari. Namun, mereka benar-benar mengikuti perintahnya. Mereka menyelesaikan misi Long Chen, mengakibatkan Blood Kill Hall tidak lagi dapat membangun danau keyakinan surgawi di sini. Tentu saja, itu adalah sesuatu untuk masa depan. Setelah menghancurkan cabang Blood Kill Hall ini, Long Chen meninggalkan garis, bos Long San ada di sini. Dia kemudian langsung pergi ke inti prefektur periabadi. Pada saat ini, banyak ahli berkumpul di sini. Mereka menatap kaget saat kelompok Long Chen datang dari arah Blood Kill Hall. Orang itu, sepertinya, orang-orang menatap Long Chen dengan tak percaya. Mereka jelas mengenalinya. 3.306 Alun-alun dipenuhi dengan cahaya surgawi pelangi. Patung besar itu mulia dan indah. Dia mengenakan gaun pelangi, dan rambut hitamnya jatuh ke pinggangnya. Selain itu, cahaya surgawi berkedip di matanya. Mata itu terbuat dari batu permata terbaik. Ini adalah peri pelangi surgawi yang tiada taranya, transformasi dari api pelangi surgawi yang matang yang telah dikultifasikan hingga matang dengan sendirinya. Meskipun hanya peringkat ke-9, namanya adalah sesuatu yang meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada api surgawi lainnya. Long Chen dan yang lainnya memegang bunga segar dan berbaris untuk menawarkannya kepada peri pelangi surgawi. Bunga tidak perlu dibeli dengan uang. Selama seseorang dengan tulus ingin memberikan penghormatan, mereka akan diberikan bunga-bunga ini. Yang menyediakannya sangat sopan dan bahkan tidak melihat status, posisi, atau basis kultifasi seseorang. Selama mereka datang dengan tulus, mereka diizinkan untuk berbaris. Ada terlalu banyak orang yang ingin memberikan penghormatan mereka di sini. Oleh karena itu, Long Chen dan yang lainnya hanya bisa berbaris, dan butuh setengah hari bagi mereka untuk mencapai tempat mereka saat ini. Beberapa orang sudah mulai tidak sabar. Selain orang-orang dari luar domain, penduduk asli domain juga datang untuk beribadah. Itu untuk mengungkapkan bahwa mereka tidak melupakan pengorbanan yang telah dilakukan peri pelangi surgawi untuk domain pelangi surgawi. Ada pun gelombang besar para ahli dari luar domain yang telah datang dalam beberapa hari terakhir, hampir setiap orang dari mereka datang untuk memberi hormat kepada peri pelangi surgawi. Itu bukan karena mereka sangat menghormati peri pelangi surgawi, tetapi karena api pelangi surgawi dikatakan terhubung dengan semangat kepahlawanannya. Mungkin memberikan penghormatan mereka akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan api pelangi surgawi. Bahkan jika mereka menjadi tidak sabar, mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Mereka tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasan karena rasa tidak hormat kepada peri pelangi surgawi akan menyebabkan seluruh domain pelangi surgawi memburu mereka. Jika itu terjadi, tidak peduli seberapa kuat orang itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan domain pelangi surgawi hidup-hidup. Peri pelangi surgawi menyelamatkan domain pelangi surgawi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Semua orang di domain pelangi surgawi harus berterima kasih padanya. Mereka harus mengerti bahwa semua yang mereka miliki adalah berkat pengorbanan peri pelangi surgawi. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Pikirkan saja domain gelombang surgawi kita sendiri. Dekan Tianlian juga mengorbankan hidupnya sendiri untuk kedamaian wilayah gelombang surgawi, tetapi orang-orang selalu melupakan masa lalu. Mereka tidak lagi mengingat orang-orang yang kehilangan nyawa untuk melindungi mereka. Mereka bahkan ingin menggulingkan nama domain gelombang surgawi, mengubahnya kembali menjadi domain dao-daun. Memikirkannya saja membuat hatiku menjadi dingin. Bai Xi Xi menghela nafas saat dia melihat barisan orang yang tak berujung yang ingin menyembah peri pelangi surgawi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu pelupa, jadi mereka butuh pengingat. Kadang-kadang, kita tidak seharusnya menyalahkan orang-orang di heavenly swell domain. Akademi kami yang tidak memberikan panduan apapun. Tetapi ketika akademi kami menurun, bahkan jika mereka mencoba memimbing orang-orang, itu akan sia-sia karena mereka tidak lagi percaya bahwa Akademi Cakrawala Tinggi memiliki kekuatan itu. Orang selalu percaya hanya pada apa yang bisa mereka lihat di depan mereka. Mereka akan selalu meragukan apa yang belum mereka lihat. Membongkar buku-buku sejarah adalah hal yang paling suka dilakukan manusia. Dalam kasus kami, bahkan ada orang yang mendorong ombak dari belakang untuk memutarbalikkan kenyataan, jadi wajar saja orang tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Kamu terdengar sangat santai. Akademi Cakrawala Tinggi telah melakukan banyak hal untuk domain gelombang surgawi, tetapi yang kita dapatkan hanyalah penghinaan, kata Bai Shishi dengan sedikit marah. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Jika saya tidak merasa nyaman, lalu apa yang harus saya lakukan? Bunuh semua orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Apakah Dintian Lian menginginkan itu? Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan tentang itu? Tanya Bai Shishi. Melihat betapa bersyukurnya orang-orang di domain pelangi surgawi, itu praktis kebalikan dari domain gelombang surgawi. Mereka seperti sekawanan serigala yang menggigit tangan yang memberi mereka makan. Secara keseluruhan, mereka mempersulit Akademi Cakrawala Tinggi. Gadis bodoh, kamu hanya satu murid dari Akademi Cakrawala Tinggi. Mengapa repot-repot mempertimbangkan hal-hal seperti ini? Ini harus menjadi masalah bagi Dekan. Dengan kebijaksanaan Dekan, apakah menurut Anda dia tidak memahami hal-hal ini? Dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Ingat saja, air yang dalam mengalir perlahan. Semakin banyak kata yang diucapkan seseorang, semakin sedikit kemampuan yang mereka miliki. Seringkali, berbicara adalah naluri dan tidak berbicara adalah kebijaksanaan. Jika kamu tidak bisa memahaminya, maka pelan-pelan saja cobalah untuk menirunya. Mungkin Anda akan mengerti saat Anda mencapai usia Dekan, kata Long Chen sambil tersenyum. Long Chen juga tidak begitu tahu mengapa Heavenly Swell Domain akan berakhir seperti ini. Tapi dia samar-samar tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin ada banyak hal tersembunyi di balik ini yang tidak diketahui orang lain. Hal seperti itu pasti berhubungan dengan perang sunyi antara akademi dan lawan-lawannya. Akademi secara alami tidak akan mengungkapkan hal seperti itu kepada murid seperti Bai Shishi. Long Chen juga tidak tahu, tetapi dia mengerti bahwa petinggi akademi pasti adalah rubah tua yang cerdik. Beberapa hal seharusnya tidak ditanyakan. Bahkan jika dia bertanya, itu tidak ada artinya. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa berbagai karma yang dia temui di alam bawah adalah bagian dari beberapa skema di dunia abadi. Sekarang dia mengikuti mereka kembali ke sumbernya. Mungkin dia secara bertahap semakin dekat dengan jawaban dari misteri yang kusut dan rumit ini. Kemudian dia akan dapat melihat wajah sebenarnya dari 9 langit dan 10 negeri. Alasan dia masih tidak bisa melihat mereka dengan jelas adalah karena kekuatannya tidak cukup kuat. Tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak bisa berdiri cukup tinggi untuk melihat lebih jauh. Kalau tidak, jika dia mencoba untuk berdiri tegak, angin langit akan menghempasnya dan mencabik-cabiknya. Dia tahu apa jalannya. Itu adalah jalan berdarah yang tidak bisa kembali. Entah dia mencapai puncak, atau dia mati dalam perjalanan. Tidak ada pilihan ketiga. Saat ini, sementara statusnya sebagai pewaris 9 bintang belum terungkap, dia harus tumbuh secepat mungkin. Dia harus mengumpulkan kartu truf dan menemukan peluang untuk melayang menembus lapisan kabut. Dia kemudian akan melihat dunia ini dengan jelas. Terkadang, Longchen merasa sangat kesepian. Dia tahu banyak hal, tetapi dia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi hal itu. Bebannya adalah miliknya sendiri untuk dibawa. Namun, tekanan ini hanya mendorongnya. Itulah yang mendorongnya menuju masa depan yang tidak diketahui. Kamu berbicara seolah-olah kamu jauh lebih tua dariku, kata Bai Shishi dengan sedih. Kamu harus sedikit lebih besar, kata Longchen. Bai Shishi benar-benar setahun lebih tua darinya. Tapi dia juga tidak bisa menahan pandangan sekilas ke dada Bai Shishi ketika dia mengatakan ini. Ungkapan ini langsung menjadi ambigu. Bai Shishi memerah. Mereka berdua berbisik-bisik, jadi untungnya yang lain tidak mendengarnya. Bai Shishi kemudian dengan marah mengulurkan tangan dan dengan kejam mencubit pinggang Longchen. Longchen mengatupkan giginya kesakitan tetapi tidak mengeluarkan suara. Tidak baik jika orang lain berpikir bahwa dia sedang menggoda seseorang di sini. Melihat dia tidak berani bersuara, Bai Shishi tersenyum, merasa sangat senang. Itu bisa dihitung sebagai kemenangan. Berat, apakah kamu Longchen? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berkorban kepada peripelangi surgawi yang agung? Saat Longchen dan Bai Shishi berbicara, seseorang berjalan di depan Longchen, menatapnya dengan dingin. Orang ini setengah kepala lebih tinggi dari Longchen dan sangat tegap. Glutkinya mungkin disembunyikan dengan cermat, tapi dia masih memberikan tekanan yang berat. Dia jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Basis kultivasinya telah mencapai heaven state ke-7 dari alam empat puncak, dan dia mendatangi Longchen dengan banyak permusuhan. Longchen segera menamparnya. Ah! Menyegarkan melepaskan kekesalan karena dicubit oleh Bai Shishi. Hajingan, kamu berani menghujat peripelangi surgawi. Aku akan habis-habisan melawanmu. Longchen tiba-tiba menjambak rambut orang itu dan membenturkan kepalanya ke lututnya. Bai Shishi melompat kaget, tidak menyangka Longchen berani menyerang seseorang di sini. 3307. Lutut Longchen menabrak wajah orang itu, dan suara berderak terdengar, memenuhi alun-alun. Orang itu mendengus kesakitan, wajahnya berlumuran darah dan mengalah. Tapi Longchen tetap tidak melepaskannya. Masih memegangi rambutnya, Longchen berulang kali memukulnya dengan lutut. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan. Setelah Longchen selesai memukul orang ini dengan lututnya, dia menghabisinya dengan beberapa tamparan. Pukulan itu bergema di seluruh alun-alun dengan jelas, membuat ekspresi Bai Shishi berubah. Dilarang menggunakan kekuatan bela diri di tempat ini, jadi tidak ada yang berani bertarung di sini. Jika tidak, mereka akan dipandang sebagai musuh seluruh domain pelangi surgawi. Immortal Fairy Plaza adalah tempat suci yang tidak bisa dihujat. Agar Longchen menyerang di tempat seperti ini, semua orang langsung terpanah. Bukankah itu yang Zichong dari Seven Sea Domain? Dia sedang dipukuli. Yang Zichong benar-benar sampah, dan sifatnya yang picik sangat terkenal. Tapi dia masih salah satu jenius surgawi puncak Seven Sea Domain. Dengan kekuatan dan latar belakang itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Siapa yang mengira seseorang akan memukulinya di sini? Siapa orang berjubah hitam itu? Dia mungkin tidak tahu siapa yang Zichong, atau dia pasti tidak berani melakukan ini. Orang berjubah hitam itu, astaga, bukankah itu Longchen yang menyebabkan keributan akhir-akhir ini? Longchen, mendengar namanya, semua orang terguncang. Fakta bahwa Longchen telah pergi ke Istana Yuhua dan membunuh jenius top mereka, Jiang Baihe, mengungkap fakta bahwa yang terakhir adalah benih hantu dunia bawah, telah menyebabkan gelombang besar. Itu sebagian karena teror mendalam yang dirasakan orang-orang terhadap benih hantu dunia bawah dan juga karena Jiang Baihe adalah salah satu jenius top domain bintang surgawi. Agar Longchen pergi ke sektenya dan membunuhnya, tidak ada yang bisa mempertanyakan kekuatannya. Setelah itu, desas-desus bahwa Longchen kemungkinan besar adalah benih hantu dunia bawah juga menyebar. Pakar sejati tidak terlalu percaya pada rumor acak, tetapi bagaimanapun juga, nama Longchen tertanam kuat di benak mereka sekarang. Setelah penyelidikan mendetail, mereka mengetahui bahwa Longchen sebenarnya adalah seorang ascender tanpa latar belakang untuk diandalkan. Dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dia telah bergabung dengan sektenya sebagai pekerja dan masih berhasil mencapai levelnya saat ini, menjadi juara ganda dari Konvensi 9 Prefektur Domain Gelombang Surgawi. Orang-orang sangat penasaran apakah ascender dari dunia yang lebih rendah benar-benar bisa begitu kuat atau tidak. Namun, sekarang setelah mereka melihat Longchen memukuli yang zicong seperti hajingan, kurangnya aura seorang ahli membuat mereka mempertanyakan apakah dia benar-benar ahli yang begitu kuat. Setelah mendapatkan kesempatan ini, Longchen tidak melepaskan inisiatif, dan lawannya bahkan tidak bisa lolos. Saat Longchen memukulinya, dia berteriak, Kamu hajingan, beraninya kamu mengatakan kata-kata yang memalukan di depan peri pelangi surgawi. Anda telah menghujat peri, bahkan 10 ribu kematian tidak cukup untuk menghapus dosa-dosamu. Berhenti, gangguan di sini telah membuat khawatir para Immortal King yang berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, enam Immortal King turun pada saat bersamaan. Mereka semua marah, seolah ingin langsung membunuh Longchen dan Yang Zicong. Mereka adalah pelindung setiap peri pelangi surgawi. Siapapun yang berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya tidak akan diperlakukan dengan sopan dari mereka. Enam Immortal King telah turun sekaligus, dan tekanan besar mereka mengguncang jiwa orang. Pakar ini bahkan tidak berani bergerak. Aku tidak akan berhenti. Orang ini telah menghujat peri pelangi surgawi. Saya tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Peri pelangi surgawi mengorbankan hidupnya yang berharga untuk kelangsungan hidup umat manusia, dan kesuciannya tidak dapat dihujat. Jika saya tidak ingin mengotori tanah suci ini, saya akan membantai hajingan ini sekarang juga. Tetapi bahkan jika saya tidak dapat membunuhnya, saya harus mengubahnya menjadi kue daging agar dia mengingat pelajaran ini dan memberitahu orang lain bahwa peri pelangi surgawi tidak dapat dihujat. Jika Anda merasa saya bertindak terlalu jauh, Anda juga dapat membunuh saya. Untuk dapat menjatuhkan penghujat dari peri pelangi surgawi bersamaku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Long Chen berteriak dengan benar. Bahkan di hadapan para Immortal King ini, dia tidak berhenti menyerang Yang Zichong. Long Chen kemudian mengulurkan tangan dan menekan jari ke titik akupuntur Bai Hui Yang Zichong. Itu adalah titik lemah yang fatal, tidak berbeda dengan jarak antara alis seseorang. Selama Long Chen melepaskan energi sucinya di sini, Yang Zichong pasti akan mati. Yang Zichong tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan berani menyerangnya dan bahkan menekan tempat yang begitu mengancam. Dia tidak dapat melepaskan kemampuannya. Udara lurus Long Chen dan keinginan kuat untuk keadilan membuat ke-6 Immortal King itu tercengang. Tidak peduli seberapa marahnya mereka, mereka tidak akan membunuh seseorang yang menghormati peri pelangi surgawi. Namun, Long Chen telah menyerang seseorang di tempat ini, tempat di mana pertempuran dilarang. Bagaimana dengan kesopanan? Itu merusak martabat peri pelangi surgawi. Teman muda, mari kita mundur selangkah sekarang dan berbicara. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, Anda tidak bisa dikatakan benar dalam mengalahkannya di sini. Lebih jauh lagi, memukuli seseorang seperti ini juga merupakan tindakan yang buruk. Berikan wajah pada orang tua ini. Benar dan salah dapat didiskusikan tanpa memihak, kata salah satu Immortal King. Baru saat itulah Long Chen berhenti dengan marah. Tidak diketahui apakah itu palsu atau apakah dia benar-benar marah, tetapi tubuhnya bergetar. Bai Xi Xi hampir tertawa. Keterampilan akting orang ini benar-benar luar biasa. Ini jelas akibat dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya karena dicubit olehnya, jadi dia menggunakan Yang Zichong untuk melampiaskannya. Tapi dia bahkan memasang tampang sedih dan marah. Mati. Segera setelah Long Chen melepaskan Yang Zichong dan yang terakhir mendapatkan kembali kebebasannya, Yang Zichong secara naluriah mengeluarkan senjatanya dan menyerang Long Chen. Akibatnya, saat dia mengeluarkan senjatanya, seorang Immortal King menekan tangannya ke bahunya. Dia menjadi tidak bisa bergerak bahkan satu inci pun. Sungguh kurang ajar. Kamu berani menggunakan senjata di depan peri pelangi surgawi. Dilarang memperlihatkan senjata di depan patung peri pelangi surgawi. Ini diketahui semua orang di dalam domain pelangi surgawi. Tak seorang pun di domain ini dapat menerima hal seperti itu. Ada pun Yang Zichong. Setelah dipukuli oleh Long Chen, kepalanya benar-benar kacau dan indranya kacau balau. Dia bahkan tidak menyadari datangnya Immortal King. Ada pun Long Chen, dia sepertinya mengharapkan ini, dan dia segera melompat keluar dan menamparkan wajahnya lagi. Mempertimbangkan bahwa Yang Zichong bahkan tidak bisa bergerak, tidak mungkin dia bisa mengelak. Yah, dia tidak akan bisa mengelak bahkan jika dia bisa bergerak. Tamparan ini kemudian membuatnya pingsan. Tidak diketahui apakah itu dari tamparan atau dari kemarahan. Lihat saja, orang ini sama sekali tidak memiliki rasa hormat atau terima kasih kepada peri pelangi surgawi. Ketika berbicara tentang orang seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak menghajarnya, kata Long Chen dengan benar. Bawa orang ini pergi. Apakah dia hidup atau tidak akan bergantung pada kekayaannya sendiri, kata salah satu Immortal King dengan marah. Seseorang segera datang dan menyeret Yang Zichong yang tidak sadarkan diri. Setelah Yang Zichong dibawa pergi, enam Immortal King beralih ke Long Chen. Ekspresi mereka tidak terlalu ramah. 3308 Begitu Immortal King ini memandangnya, Long Chen tahu bahwa mereka akan menyatakan dosa-dosanya. Jadi, dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia langsung berkata, Saya akui bahwa saya bertindak terlalu jauh kali ini. Tapi saya tidak menyesalinya. Orang ini memotong antrean, yang sudah tidak menghormati peri pelangi surgawi. Dia kemudian menantang saya, penghujatan lain. Dia bahkan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memberikan penghormatan kepada peri pelangi surgawi. Itu yang membuat saya hancur. Peri pelangi surgawi tidak hanya melindungi orang-orang dari domain pelangi surgawi tetapi juga semua umat manusia. Semua manusia harus menghormatinya dan berterima kasih padanya. Saya mengalahkannya hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa peri pelangi surgawi bukan hanya pelindung domain pelangi surgawi, tetapi semua umat manusia. Justru karena ada pelindung seperti peri pelangi surgawi yang rela mengorbankan nyawanya sendiri tanpa ragu ras manusia kita terus bertahan. Pengorbanan sosok agung itulah yang menyebabkan ras manusia kita tidak lagi diperlakukan sebagai bagian terbawah dari rantai makanan. Era kedamaian kita saat ini dimenangkan melalui pengorbanan darah dan nyawanya. Pahlawan tidak dibedakan berdasarkan domain, jenis kelamin, atau asal. Peri pelangi surgawi bukan hanya milik domain pelangi surgawi, tetapi milik semua manusia. Senior, beritahu saya, apakah saya memenuhi syarat untuk mempersembahkan korban kepada peri pelangi surgawi? Kata baik, kebajikan peri pelangi surgawi harus diingat dengan kuat oleh semua orang. Pahlawan tidak dibedakan berdasarkan domain. Begitu Longchen mengatakan ini, banyak orang setuju dengannya. Mereka semua adalah penduduk asli domain pelangi surgawi, jadi mereka semua merasa sangat berterima kasih kepada peri pelangi surgawi. Dia adalah keyakinan mereka. Oleh karena itu, mereka semua memiliki kesan pertama yang baik tentang Longchen ketika mereka melihatnya memperlakukan peri pelangi surgawi dengan sangat hormat. Agar dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi martabatnya, mereka mulai angkat bicara untuk mendukungnya. Longchen kemudian menangkupkan tinjunya ke arah mereka untuk mengucapkan terima kasih. Dia melanjutkan, Saya tidak keberatan menanggung hukuman apapun yang ingin diberikan senior kepada saya. Saya, Longchen, akan menerima. Selama aku bisa melindungi martabat seorang pahlawan, bahkan jika aku direduksi menjadi yang paling jahat dari yang jahat dan harus membawa nama keburukan, siapa yang peduli. Saya menyerang hari ini untuk memberitahu orang-orang tertentu bahwa jika mereka keluar ke domain ini, mereka tidak boleh terlalu sombong. Mereka harus ingat untuk menghormati dan berterima kasih. Kalau tidak, orang lain akan membuat mereka membayar harga darah. Hajinan seperti ini harus diberi pelajaran. Kami mendukungmu. Sebuah teriakan datang dari kerumunan. Teriakan yang satu ini mengakibatkan banyak orang lain meneriakan persetujuan mereka juga. Longchen melepaskan aura kebenaran sepenuhnya, tetapi ketika dia mendengar teriakan itu, itu hampir merusak leluconnya. Itu sebenarnya Kiyu berteriak dari antara kerumunan. Waktunya sempurna. Semua ahli asli mendukung Longchen. Menurut pendapat mereka, selama seseorang menghormati peri pelangi surgawi, mereka adalah seorang teman. Mereka yang berani menghujat peri pelangi surgawi semuanya adalah musuh. Jadi, mereka secara alami mendukung Longchen. Adapun para ahli yang datang dari luar domain, mereka saling bertukar pandang, sedikit terpanah. Alasan Longchen agak terlalu dipaksakan, bukan. Yang Zichong hanya memprovokasi dia dengan satu kalimat, dan dia memukulinya dengan kejam. Terus terang, keduanya salah, dan dosa Longchen jelas lebih besar daripada dosa Yang Zichong. Tetapi berdasarkan keadaan saat ini, Longchen entah bagaimana telah menjadi penegak kebenaran, inkarnasi ksatria, pahlawan bagi rakyat jelata. Para Immortal King itu juga tercengang. Hanya siapa mereka? Bisakah trik kecil Longchen lolos dari pengamatan mereka? Jelas Longchen yang bertindak terlalu jauh kali ini. Namun, Longchen bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara sebelum berhasil menarik sekelompok besar pendukung. Dengan begitu banyak orang yang mendukungnya, bagaimana mungkin mereka bisa menimbulkan masalah bagi Longchen? Jika mereka benar-benar menghukum Longchen, itu akan memberikan perasaan membalas kebaikan dengan permusuhan. Itu pasti akan menarik ketidakpuasan penduduk asli. Kamu Longchen, yang dari Akademi Cakrawala Tinggi, tanya salah satu Immortal King tiba-tiba. Itu benar, yang tidak berbakat ini adalah dekan cabang ketujuh Akademi Cakrawala Tinggi, Longchen. Saya menyapa para senior, Longchen menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Orang-orang mengenali Longchen, tetapi ini adalah alun-alun raksasa tempat berteriak dilarang, jadi hanya beberapa orang yang benar-benar menebak asalnya dan memberi tahu orang-orang di sekitar mereka. Sisanya masih dalam kegelapan. Sekarang Longchen melaporkan asalnya, itu menyebabkan keributan di sini. Jadi ini adalah orang yang menjadi topik diskusi baru-baru ini. Orang yang menjadi pusat dari semua rumor itu sebenarnya adalah anak muda berjubah hitam ini. Dengan Longchen menangkupkan tinjunya ke arah mereka, ke-6 Immortal King itu buru-buru membalas kesopanan. Jadi dekan cabang Akademi Cakrawala Tinggi telah datang. Betapa kasarnya kami. Meskipun basis kultifasi Longchen tidak cukup tinggi, statusnya sebagai dekan Akademi Cakrawala Tinggi adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa bersikap kasar. Mereka perlu memperlakukannya sederajat, karena itu adalah etiket paling dasar. Jika tidak, itu tidak hanya menunjukkan bahwa mereka tidak dibesarkan dengan benar, tetapi juga seolah-olah mereka memandang rendah Akademi Cakrawala Tinggi. Harus diketahui bahwa Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi tertua di dunia abadi. Dengan warisan yang begitu panjang, meski sempat menurun, tidak ada yang bisa meremehkan mereka. Dekan Longchen, jika Anda ingin berkorban kepada periagung, Anda bisa saja memberi tahu kami sebelumnya. Pemimpin sekte memiliki jalannya sendiri, kata salah satu Immortal King. Karena para pemimpin sekte sangat sibuk, mereka tidak punya waktu untuk berbaris untuk mempersembahkan korban kepada peri pelangi surgawi. Selain itu, tidak cocok bagi seseorang dengan status seperti itu untuk mengantre. Jadi, sosok seperti itu memiliki jalan khusus ke patung itu. Mereka bisa langsung ke sana tanpa antre. Namun, Longchen menggelengkan kepalanya. Di depan mata peri pelangi surgawi, semua orang sama. Ketika dia melindungi kami, itu tidak didasarkan pada kekuatan atau kelemahan, jadi kami tidak boleh memisahkan diri seperti itu ketika mempersembahkan korban padanya. Karena saya mengagumi peri pelangi surgawi, saya secara alami tidak akan takut menghabiskan waktu dalam antrean. Mendengar kata-katanya, para Immortal King itu tergerak. Salah satu dari mereka menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Juara Ganda Konvensi 9 Prefektur dan Instruktur Guru Langit Termuda Akademi Cakrawala dalam semua sejarah, serta dekan termuda. Kami malu. Anda benar. Semua orang sama di depan peri pelangi surgawi. Dengan demikian, tidak seorang pun harus diberikan perlakuan khusus. Kami akan mempertimbangkan apakah kami harus menghapus jalur ini atau tidak. Tampaknya itu benar-benar bertentangan dengan niat peri pelangi surgawi. Immortal King ini jelas tersentuh oleh kata-kata Longchen. Dia sangat mengagumi kebijaksanaan dan hati Longchen. Bukan hanya Immortal Kings yang tergerak. Ada banyak ahli, terutama penduduk asli yang memandang Longchen dengan kagum. Dalam hati mereka, peri pelangi surgawi adalah yang tertinggi. Status, basis kultivasi. Mereka semua bukan siapa-siapa di depannya. Kata-kata Longchen telah menyentuh hati mereka. Bai Shishi merasakan kekaguman paling besar untuknya. Begitu banyak orang telah ditipu hanya dengan beberapa kata dari Longchen. Bahkan Immortal King merasa kagum padanya. Dia sepenuhnya diyakinkan oleh mulutnya. Dengan mulut itu, dia bahkan bisa meyakinkan orang mati untuk hidup kembali. Meskipun dia baru saja memukuli seseorang di depan peri pelangi surgawi, tampaknya orang-orang harus berterima kasih padanya. Bagaimana itu mungkin? Kesucianmu tidak berarti apa-apa. Dengan bertingkah seperti ini, apakah mencoba menutupi sesuatu? Saat itu, tawa dingin terdengar. Suara itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan, serta provokasi telanjang. 3309. Bai Xiaole dan yang lainnya sangat marah. Orang ini sengaja membuat masalah dan mencoreng nama Longchen. Dia jelas menyiratkan bahwa Longchen adalah benih hantu dunia bawah yang beraksi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, artinya dipahami oleh semua orang. Mencari sumbernya, mereka melihat seorang pria berjubah jauh di dalam kerumunan. Dia memiliki dua senjata aneh di punggungnya dan tudung menutupi sebagian besar wajahnya. Pakaiannya ketat, dan di borgolnya ada satu kata yang disulam dengan benang emas. 9. Pemburu Dunia Bawah Hati orang-orang bergetar. Orang ini berasal dari Balai Sembilan Dunia Bawah berdasarkan karakter dunia bawah di borgolnya, dan hanya ketika dia berbicara orang-orang memperhatikannya. Bahkan orang-orang di sampingnya tidak memperhatikannya sebelumnya. Bagaimana dia bisa bersembunyi di antara kerumunan seperti ini? Bukannya dia benar-benar bersembunyi, tapi tidak ada yang bisa melihatnya bahkan ketika dia hanya berdiri di sana. Orang-orang di sekitarnya segera menjauhkan diri darinya dengan panik. Hanya sekali mereka lebih jauh mereka merasa sedikit lebih aman. 9. Pemburu Dunia Bawah adalah eksistensi yang menimbulkan teror di hati orang-orang. Meskipun rumor mengatakan bahwa mereka hanya membunuh ahli waris sembilan bintang, mereka selalu datang dan menghilang tanpa jejak, bahkan tanpa meninggalkan darah. Metode Pembunuhan Mereka Aneh 9. Pemburu Dunia Bawah sangat jarang muncul di dunia abadi. Berlawanan dengan Blood Kill Hall, mereka lebih misterius. Karena suasana misteri inilah orang merasa lebih takut pada mereka. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, dan niat membunuhnya meledak. Dia langsung memikirkan pertempuran penghancuran Marsial Heaven Continent. Dia memikirkan senior dan saudara laki-lakinya yang telah mengorbankan diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, kebencian yang berasal dari dalam jiwa Long Chen meletus. Orang ini terinfeksi darah pewaris sembilan bintang. Long Chen bisa merasakannya. Sebagai sesama pewaris sembilan bintang, dia bisa merasakan kemarahan pewaris sembilan bintang yang telah dibunuh orang ini. Dia bisa mendengar raungan mereka yang tidak rela dalam kematian. Selain itu, dia bahkan merasakan adegan samar kematian mereka muncul di benaknya. Tatapan Long Chen langsung menjadi beku, dan cahaya keberuntungan alun-alun tiba-tiba berputar. Detik berikutnya, langit berubah warna, kilat menyambar di langit, dan awan menutupi matahari. Niat membunuh Long Chen sebenarnya telah memunculkan manifestasi dari Tao Surgawi. Banyak orang terkejut dengan ini. Mereka belum pernah melihat manifestasi yang begitu mengerikan. Keenam Immortal King itu juga terkejut. Niat membunuh Long Chen terlalu menakutkan, sampai-sampai bahkan Tao Surgawi menyerah. Adegan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Apa? Setelah menyebutkan titik sakit Anda, Anda menjadi bermusuhan dan ingin membunuh pembicara. Sembilan pemburu dunia bawah hanya tersenyum tipis di hadapan niat membunuh Long Chen yang meluap. Dia berbicara dengan sangat menghina seolah-olah dia bahkan tidak menganggap Long Chen layak memasuki pandangannya. Dilarang memprovokasi orang lain di depan peri pelangi Surgawi, teriak salah satu Immortal King. Mereka juga dapat melihat bahwa Long Chen telah mencapai batas kendalinya, dan orang ini dengan sengaja mengipasi api. Adapun Bai Sishi, dia mengepalkan gagang pedangnya, siap menyerang kapan saja. Saat dia mengepalkannya, bahkan Immortal Kings merasakan kedinginan. Mereka harus menghentikan ini. Dekan Long Chen, karena kamu memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, beberapa orang yang tidak bahagia secara alami akan mencoba mencelak kamu. Semakin besar pencapaiannya, semakin banyak orang kecil yang tidak menyukai Anda. Anda harus terbiasa dengan orang-orang yang menyebarkan desas-desus tentang Anda, kata salah satu Immortal King. Kata-katanya diucapkan dengan cukup baik, hanya orang biasa-biasa saja yang tidak akan membuat orang iri pada mereka. Jadi, dia tidak hanya memuji Long Chen tetapi juga menyatakan dukungannya untuknya. Jelas bahwa dia tidak percaya rumor itu. Sayangnya, Long Chen bahkan tidak bisa mendengar kata-katanya. Yang ada di kepalanya hanyalah raungan dari ahli waris sembilan bintang yang telah dibunuh orang ini. Dia tidak mengenal pewaris sembilan bintang itu secara pribadi, tetapi mereka adalah sesama pewaris sembilan bintang. Dia bisa merasakan mereka dibunuh. Itu sama seperti dia sekarat berulang kali. Itu menyebalkan. Mungkin ini takdir. Sebagai pewaris sembilan bintang, saya harus memikul beban ini. Long Chen secara bertahap pulih dari amarahnya, dan niat membunuh yang luar biasa itu juga perlahan ditarik kembali. Melihat itu, Bai Shishi dan yang lainnya juga menarik kembali aura mereka. The Immortal Kings menghela nafas lega. Baru sekarang mereka memahami betapa menakutkannya Long Chen. Diberi gelar juara ganda, sepertinya bukan omong kosong belaka. Saat niat membunuh memudar, cahaya pelangi sekali lagi menutupi alun-alun. Hati orang-orang bergetar. Baru sekarang mereka menyadari bahwa niat membunuh Long Chen telah menutupi cahaya keberuntungan pri pelangi surgawi. Harus diketahui bahwa pri pelangi surgawi adalah keyakinan dari seluruh domain pelangi surgawi, jadi cahaya keberuntungan ini mengandung energi keyakinan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Menurut alasannya, seharusnya tidak mungkin untuk dilanggar. Tapi niat membunuh Long Chen telah menutupinya. Jadi kamu hanya mencoba menakut-nakuti orang lain. Benar-benar dekan anjing. Seekor anjing menggonggong pada orang lain, hanya didukung oleh gelar kosong dari tuannya, cibir sembilan pemburu dunia bawah. Bahkan ekspresi Immortal Kings berubah. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Namun, Long Chen mengepakkan tangannya ke arah mereka, menghentikan mereka melakukan apapun. Dia berkata, Dia datang untukku, jadi aku tidak ingin menyusahkan para senior. Beralih ke sembilan pemburu dunia bawah, dia berkata, Aku baru saja menghancurkan Bloodkill Hall Heavenly Rainbow Domain. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan selama ini, jadi mengapa Anda tidak memberi tahu saya di mana balai sembilan dunia bawah Anda? Saya akan pergi dan kita semua bisa lebih dekat. Membunuh satu sembilan pemburu dunia bawah tidak cukup untuk memadamkan amarah di hatinya. Dia ingin mencabut balai sembilan dunia bawah dari akarnya. Dia akan membalas semua pewaris sembilan bintang itu. Pada saat ini, nama balai sembilan dunia bawah telah muncul di daftar permusuhan abadinya. Apa? Bahkan para Immortal King melompat ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berani mempercayainya. Bloodkill Hall di domain mereka telah dihancurkan. Alun-alun ini ditutupi oleh cahaya keberuntungan dari peri pelangi langit, sehingga jimat komunikasi semua orang kehilangan efeknya di area ini. Karena itu, orang-orang di sini tidak menyadari apa yang terjadi di luar, dan keributan besar terjadi ketika Longchen menyebutkan ini. Orang-orang dibiarkan mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Apakah kamu mengancangku? Hahaha, sembilan pemburu dunia bawah tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah menurutmu balai sembilan dunia bawah sama dengan sampah dari balai pembunuhan darah? Sembilan pemburu dunia bawah menargetkan ahli waris sembilan bintang. Itu adalah eksistensi yang kekuatannya mengguncang langit. Tapi mereka masih menjadi mangsa kita. Bloodkill Order dari Bloodkill Hall tidak dapat menangani Anda, jadi tentu saja kepala Anda akan diambil oleh Nine Underworld Hall. Untuk menjadi benih hantu dunia bawah, saat kamu mati, aku akan melihat bagaimana kamu menyembunyikan dirimu saat itu. Sembilan pemburu dunia bawah tiba-tiba menjadi transparan dan memudar begitu saja. Tidak ada fluktuasi energi spasial. Ini bukan teleportasi, dia menghilang begitu saja. Melihat pemandangan ini, bahkan Immortal Kings merasa merinding. Teror orang ini jauh melampaui harapan mereka. Inkarnasi Dewa Dao, menarik, bagus, aku akan menambahkan balai sembilan dunia bawah ke buku resepku. Long Chen tersenyum sedikit. Sebenarnya ada cahaya yang samar-samar bersemangat jauh di dalam matanya. Tampaknya pembantaian adalah bagian terdalam dari jiwanya. 3310. Setelah sembilan pemburu dunia bawah menghilang, Bae Xiaolei dan yang lainnya mengertakkan gigi dengan marah. Hajingan ini benar-benar jahat. Kalimat terakhirnya khususnya, mengatakan bahwa Long Chen hanya akan terungkap ketika dia dipaksa keambang kematian, jelas melabeli dia sebagai benih hantu dunia bawah. Akibatnya, siapapun yang menganggap Long Chen tidak menyenangkan sekarang memiliki alasan yang tepat untuk menyerangnya. Mereka akan menjadi pejuang keadilan. Ini benar-benar tak tahu malu. Dia harus memberkati keberuntungannya bahwa ini adalah alun-alun peri. Kalau tidak, dia pasti tidak akan pergi dari sini hidup-hidup, kata Bae Xi Xi dengan muram. Sebagai perisurgawi Akademi Cakrawala Tinggi, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Meskipun ditargetkan pada Long Chen, itu masih tidak dapat diterima. Itu tidak lebih dari inkarnasi Dewa Dao. Itu bahkan bukan klon. Bahkan jika kamu membunuhnya, itu tidak ada artinya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Melihat bahwa Long Chen masih bisa tersenyum setelah melepaskan niat membunuh yang luar biasa, Bae Xi Xi terdiam. Bukankah mendapatkan musuh adalah sesuatu yang menyenangkan? Tanpa mereka, saya akan sangat miskin. Adapun rumor, itu tidak masalah. Seperti yang dikatakan senior ini, semakin tinggi Anda ingin mendaki, semakin banyak hambatan yang akan Anda hadapi. Dalam kultivasi, tidak perlu membicarakan alasan. Saya tidak sebesar peri pelangi langit, saya juga tidak memiliki hati yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Bagi siapapun yang menghalangi jalanku, hanya ada satu tanggapan, bunuh. Long Chen tidak tahu penyakit apa yang dideritanya, tetapi memiliki lebih banyak musuh justru membuatnya lebih bersemangat. Darah yang berapi-api dan seperti perang tersulut dalam dirinya. Dekan Long Chen, tolong, tidak perlu memanggil kami senior. Dengan status dan pembelajaran Anda, Anda dapat memperlakukan kami dengan senioritas yang sama, kata salah satu immortal king dengan sangat ingin tahu. Niat membunuh yang baru saja dilepaskan Long Chen hampir membuat mereka runtuh. Selanjutnya, dia berkata bahwa dia telah menghancurkan Blood Kill Hall di Heavenly Rainbow Domain. Mereka tidak berani mempercayainya, namun mereka juga merasa bahwa Long Chen tidak akan repot-repot berbohong tentang hal seperti itu. Mereka tidak lagi berani memandang Long Chen sebagai murid empat puncak biasa. Selanjutnya, dia mewakili Akademi Cakrawala Tinggi. Saya datang ke sini hari ini dengan status sebagai anggota biasa umat manusia untuk memberikan penghormatan kepada peri pelangi surgawi. Menurut usia, hirarki, dan pencapaian kultifasi, Anda benar-benar senior saya. Saya juga membawa masalah bagi Anda karena kedatangan saya. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya, kata Long Chen sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana kalau kami mengatur agar Anda menawarkan bunga Anda sekarang, menyelidiki salah satu Immortal King? Mereka takut Long Chen akan menyebabkan lebih banyak masalah di sini. Bagaimana jika orang lain memprovokasi Long Chen dan dia membunuh mereka? Kemudian mereka akan terjebak dalam posisi canggung. Long Chen menggelengkan kepalanya. Semua orang sama di depan peri pelangi surgawi. Saya, Long Chen, tidak percaya diri saya istimewa. Senior, silakan kembali ke pekerjaan rutin Anda. Selama tidak ada orang lain di sini yang bertindak terlalu jauh, saya tidak akan mempersulit Anda. Para Immortal King ini tahu bahwa Long Chen telah selesai melampiaskan amarahnya. Secara teoritis, seharusnya tidak ada masalah. Tapi apa yang harus mereka lakukan jika seseorang datang dan memprovokasi dia? Tak berdaya, mereka berenam pergi. Mereka membiarkan sekelompok ahli lain menemani Long Chen. Terus terang, orang-orang itu untuk mencegah orang lain memprovokasi Long Chen. Alun-alun tenang kembali. Namun, sekarang ada rasa hormat baru di mata orang-orang ketika mereka memandang Long Chen. Tiba-tiba, seseorang berjalan menuju Long Chen. Beberapa orang melompat, berpikir bahwa seseorang mengincar Long Chen sekali lagi. Bahkan para ahli yang ditinggalkan oleh Immortal Kings berkedut. Mereka akan menegur orang ini ketika yang terakhir berkata, Kakak Magang Senior Long Chen, kami memiliki tujuh saudara laki-laki yang datang untuk memberi hormat kepada peri pelangi surgawi. Ini akan segera menjadi giliran kita. Namun, kami sangat mengagumi Anda, dan waktu Anda sangat berharga. Kami bersedia memberi Anda tempat kami sehingga Anda dapat mempersembahkan pengorbanan Anda terlebih dahulu. Kami saudara-saudara tidak ada lagi yang harus dilakukan, jadi kami akan kembali ke barisan belakang. Ketika mereka mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Long Chen juga terkejut. Kalau begitu terima kasih banyak, saudara. Sebagai akibatnya, Long Chen menghemat banyak waktu. Dia mengambil sebuah kasus. Aku akan meminta saudara untuk tidak mempermasalahkan hal kecil ini. Long Chen tidak suka menerima bantuan dari orang lain tanpa alasan yang jelas. Jadi, dia memberi orang ini pil harta karun. Namun, ekspresi orang itu tenggelam. Dia dengan dingin berkata, Meskipun kita saudara mungkin tidak berasal dari kekayaan, kekayaan tidak menjadikan manusia. Saudaraku, apakah Anda memandang rendah kami? Merasa kaget, Long Chen mengambil kembali kotak itu dan tersenyum. Itu tidak sopan dari saya. Saya minta maaf. Saya akan mengingat bantuan ini. Mendengar Long Chen mengatakan ini, Orang ini tersenyum dan pergi, pergi ke barisan belakang bersama kelompoknya. Long Chen dan yang lainnya menggantikan mereka. Mereka berada tepat di depan barisan sekarang. Pada jarak ini, lengan Long Chen kesemutan dan Huo Linger muncul di sampingnya. Kakak, aku suka kakak perempuan ini. Aku bisa merasakan keakraban dengannya. Sepertinya saya melihat keluarga saya. Huo Linger berlari keluar, bahkan menghentikan penyerapannya terhadap biji teratai api. Dia memegang tangan Long Chen dan menatap patung peri pelangi surgawi. Kemunculan tiba-tiba Huo Linger membuat Bai Shishi dan yang lainnya melompat. Mereka tidak tahu keberadaannya. Biasanya, Huo Linger hanya keluar dalam bentuk api, jadi mereka tidak mengenalinya. Tentu saja kamu merasa dekat dengannya. Sama seperti Anda, dia adalah roh api. Kalian berdua adalah perwujudan api. Long Chen dengan lembut mengusap kepalanya. Sayangnya, kakak perempuan tidak ada di sini. Hanya ada jejak jiwanya yang tersisa di patung itu. Saya merasa sedih. Air mata benar-benar muncul di mata Huo Linger. Mereka menetes ke bawah, menjadi gumpalan rune api yang jatuh ke tanah. Mereka tidak membakar tanah ketika mereka jatuh. Sebaliknya, mereka diserap olehnya. Long Chen tidak tahu bagaimana menghibur Huo Linger. Saat dia tumbuh lebih kuat, dia mendapatkan kecerdasan dan emosinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti dia, tetapi yang dia lihat hanyalah sebuah patung. Rasanya seperti melihat mayat. Rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar. Hei, jangan menangis. Kami datang untuk mempersembahkan korban kepada kakak perempuan. Dia pasti akan memberkati kita. Long Chen menarik Huo Linger yang terisak-isak ke depan perlahan. Dia kemudian meletakkan bunga segar di tangannya di kakinya. Setelah meletakkan bunganya, Long Chen perlahan mendongak. Dia menatap mata peri pelangi surgawi. Pada saat itu, cahaya pelangi muncul di matanya, dan Long Chen merasa dunia menjadi sunyi. Semua orang di dalam alun-alun besar telah menghilang. Hanya Long Chen dan Huo Linger yang tersisa di depan patung itu. Saat dia terkejut, cahaya surgawi memadat menjadi bentuk wanita cantik dengan jubah berwarna pelangi. Peri pelangi surgawi, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya. Peri pelangi surgawi benar-benar terwujud di depannya.